Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang rasanya berjumpa lagi dalam acara Jendela Hati. Saya Pendeta Utesa Putra dari GKI Jibahi. Judul renungan kita hari ini bukan dongeng, melainkan kebenaran yang didasari oleh 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Sebelum saya membacakannya untuk Anda, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu untuk membaca dan merenungkan firman. Berilah pertolonganmu, ya Rok Kudus, agar hati kami seperti tanah yang siap ditabur, agar benih firmanmu bertumbuh subur. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. 2 Timotius 4 ayat yang keempat mengatakan, Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Cucu Oma Tela yang bernama Teli masih berusia 4 tahun. Hampir tiap malam, gadis kecil itu meminta Oma Tela mendongeng. Ia akan duduk dengan manis dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Nyaris, semua anak kecil, terutama Balita, senang mendengarkan dongeng, yaitu cerita imajinasi yang biasa dituturkan oleh ayah ibu kepada anaknya atau oleh kakek nenek kepada cucunya sebelum tidur. Ternyata, bukan hanya anak-anak yang menyukai dongeng. Ada loh orang dewasa yang menyukai dongeng. Tentu bukan seperti dongeng untuk anak-anak, melainkan dongeng yang berkaitan dengan pengajaran firman Tuhan. Rasul Paulus mengamati ada orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi lebih senang dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Mereka lebih suka dongeng dalam arti ajaran sesat dibandingkan dengan kebenaran yang merupakan ajaran sehat. Sahabat senior, bagaimana dengan kita? Ya, Anda dan saya. Secara fisik dan secara usia, kita sudah lansia. Bahkan senior. Adakah kita juga masih lebih suka mendengarkan dongeng yang bukan kebenaran firman Tuhan? Marilah kita menjadi orang-orang yang dewasa dalam iman. Kita menjadi murid Kristus yang mau terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sahabat senior, mari kita berdoa. Tuhan, sebagai manusia, kami sering terpesona oleh hal-hal duniawi yang membuat kami jauh dari hadiratmu yang kudus. Tolonglah agar kami selalu sadar untuk membuka hati dan pikiran kami bagi firmanmu. Dengan begitu kami dituntun untuk melewati jalan kebenaranmu. Amin. Sahabat senior, demikianlah rendungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.